Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Agustino Charlie Radu, NIM 1803-03-0053, Mahasiswa Sesiologi, kelas B semester 5. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang tambang yang ada di Manggarai Timur. Bab 1, Pendahuluan, Latar Belakang Pertambangan merupakan sektor penyumbang divisa negara paling besar. Namun, keberadaan aktivitas pertambangan menjadi persoalan di sejumlah kalangan. Dalam dampak pertambangan negara sering dihadapkan pada kondisi distematis antara sektor pendapatan dengan kerugian lingkungan dan sosial keberadaan kegiatan usaha tambang bahan galian sering menimbulkan dampak negatif. Karena adanya kesan buruk dalam kegiatan usaha tambang yang bersifat zero-foul yang diakibatkan dari perkembangannya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria. Di mana kriteria tersebut dapat dilihat dari hasil studi kelayakan segi ekonomis, teknik usaha, dan mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009, suatu pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki izin usaha pertambangan atau IUP. Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sehingga pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan. Di dalam pasal 38 disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi badan usaha swasta, kooperasi, dan perseorangan. Pelaku pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah, dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Modal pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada pemanfaatan potensi bahan galian, sehingga jika suatu daerah memiliki potensi tersebut harus bisa memanfaatkan secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah memiliki pemenang dalam mengelola potensi daerah termasuk potensi bahan galian. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009, pemberian IUP di wilayah daerah, kota, atau kabupaten diberikan oleh balikota atau bupati. Sedangkan, usaha pertambangan lintas kabupaten maka IUP dikeluarkan oleh gubernur. Sumber daya mineral Dalam mengeluarkan izin, pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek di mana sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009. Yang kedua, pembahasan Di tengah krisis globalisasi akibat pandemi COVID-19, masyarakat di Kampung Lubuk dan Lengkololok, Desa Saterpunda Lampaledak, Kabupaten Manggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disibukan dengan kehadiran perusahaan-perusahaan yang hendak menambang batu gamping dan mendirikan pabrik semen di wilayah itu, dengan difasilitasi oleh Bupati Manggara Timur. Pihak perusahaan sudah melakukan negosiasi dengan warga untuk proses pembebasan lahan seluas 599 hektare dan relokasi kampung. Mangan ke Batu Gamping Desa Saterpunda telah lama menjadi incaran investor tambang. Pada tahun 2009, PT Aditya Bumi pertambangan mendapat IUP Operasi Produksi Mangan di atas lahan seluas 2.222 hektare. Pada tahun yang sama, PT Istindo Mitra Perdana mendapat IUP Operasi Produksi Mangan di atas lahan sekitar 736,30 hektare di Kampung Seri C. PT yang sama juga mendapat IUP Eksplorasi Mangan, tepatnya di Kampung Seri C bagian utara di atas lahan seluas 515,8 hektare. Kena tidak ditolak sebagai warga sejak awal, perusahaan-perusahaan itu sempat mulai beroperasi. Restinsi yang luas yang melibatkan jaringan masyarakat sipil serta gereja katolik setempat. Gus Kupan Rute yang berhujung pada moratorium tambang melalui Peraturan Gubernur No. 359 Garing Kep Garing HK Garing 2018 tentang penghentian sementara pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Provinsi NCT. Kini, kendati pergub moratorium tambang itu belum dicabut. Desa Satarpunda kembali dincar investor tambang. Kali ini yang dincar adalah batu gamping sebagai bahan baku untuk pabrik semen. Perusahaan yang hadir di Satarpunda adalah PT Semen Singa Merah NTT dan PT Istindo Mitra Manggarai. Gelombang Penolakan Di Lubuk dan Lengkololok sendiri kehadiran pabrik semen dan perusahaan tambang ini menghasilkan pro dan kontra. Sementara, sebagian bersedia menyerahkan tanah untuk ditambang, sebagian lagi bersikuku menolak. Yang menyambut perusahaan umumnya terdorong oleh alasan ekonomi. Menurut kelompok pro, kehadiran pabrik semen ini akan membawa kesejahteraan bagi mereka. Mereka juga bersedia menerima ganti rugi. Masing-masing mereka juga sudah menerima DP ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Sementara, bagi warga yang kontra memilih untuk tidak menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan. Selain karena tanah-tanah itu merupakan lahan pertanian, mereka juga menolak menyerahkan lahan warisan enek moyang mereka kepada pihak perusahaan. Sementara itu, perlawanan masyarakat flores terhadap pabrik semen ini telah muncul di banyak tempat. Putra-putri lubuk dan lengkololok di Sepora, Jakarta telah dengan tegas menolak kehadiran pabrik semen dan tambang batu gamping itu di kampung halaman mereka. Pada tanggal 3 Mei 2020 yang lalu, mereka menyurati gubernur untuk NTT untuk menuntut gubernur Victor konsisten dengan keputusan sebelumnya untuk moratorium tambang di provinsi NTT. Perlawanan terhadap tambang dan pabrik semen ini tidak hanya datang dari warga desa setar pundak. Alasan penolakan Kenapa warga menolak tambang batu gamping dan pabrik semen? Maksimus yang warga kampung lubuk mengatakan dari penelusuran PT IMM pemiliknya sama dengan PT Istindo Mitra Perdana atau IMP yang menambang batu mangan di tanah ulayat warga kampung seriset tetangga lolok lubuk luas tambang PT IMP sebesar 736,30 hektare dan mulai operasi produksi mangan tanggal 12 Oktober 2009 dan berakhir pada tahun 2017. Penghentian operasi terjadi akibat terbitnya undang-undang yang mewajibkan perusahaan tambang bangun semenitir sendiri untuk ekspor bahan menta ke Cina. Perusahaan ini macet dan menyisakan lubang tanpa reklamasi. Kini IMP berganti baju menjadi IMM dan akan bermitra dengan pabrik semen PT SM. Lokasi tambang kedua perusahaan ini masih berkatan dengan tambang mangan. Kawasan Sava Lubuk akan menjadi pusat pabrik semen, ungkapnya. Lokasi tambang batu gamping di lolok merupakan tanah ulayat kata Maksimus. Sementara lokasi pabrik semen berada di area Sava yang dimiliki 17,19 orang. Masyarakat pemilik Sava beralasan, Sava masih produktif 3x setahun. Sava ukuran 15x25 meter menghasilkan beras paling kurang 300 kg sekali kerja atau 9 juta setahun. Kalau mereka jual ke perusahaan tambang hanya mendapatkan 6 juta, jelasnya. Baik, disini kita lihat ini merupakan lokasi tambang mangan yang berada di desa Serise Satar Pundak, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Kita lihat disini, ini adalah modelnya. Kenapa masyarakat menolak, karena mereka sudah tahu sebab dan akibat dari pertembangan itu sendiri. Nah, ini juga kondisi kerusakan lingkungan di Lingkonenni, Serise, Desa Satar Pundak, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Disini kita bisa lihat bagaimana kerusakan yang telah terjadi setelah adanya pertembangan. Oke, baik, penutup. Kadiran pabrik semen dan tambang batu gamping di desa Satar Pundak, serta pembangunan-pembangunan lainnya di Flores yang sekaligus memicu gelombang penolakan dari warga Flores, memberikan kepada kita dua pembelajaran penting berikut. Pertama, bagi masyarakat Flores. Sudah menjadi jelas bahwa keperluan Flores terus berada dalam mencaran model-model pembangunan ekstratif yang dimotori oleh korporasi-korporasi besar, yang tentu saja sangat berdampak buruk secara ekologi. Karena itu, sambil terus-menerus mengkonsolidasi diri, membangun perlawanan dalam kesadaran ekologi pulau kecil, gerakan-gerakan ekonomi alternatif dalam rangkap memperkuat ekonomi komunitas juga harus makin kuat digalakan. Kedua, bagai pemerintah setempat, penolakan masyarakat yang berulang-ulang memberi alarm jelas bahwa pembangunan yang mereka membahayakan lingkungan bukanlah menjadi pilihan strategis pembangunan di Flores. Karena itu, daripada terus-menerus pembangunan yang lebih merupakan bencana bagi masyarakat setempat, pemerintah setempat semestinya harus mengedepankan pembangunan-pembangunan yang berpihak pada keselamatan lingkungan sekaligus memperkuat ekonomi komunitas setempat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.